bukan kita ngeliat berapa uang ya mas, maksudnya aku juga gak mau silau karena jadi kalau saya masuk ke suatu perusahaan baru, nomor satu yang saya lihat itu adalah data orang tepat pada 29 Oktober 2021 PT Elang Mahkota Teknologi resmi menggandeng Rans Entertainment milik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina melalui unit bisnis PT Surya Citra Media atau SCMA yaitu Indonesia Entertainment Produksi atau IEP. Sutanto Hartono sebagai CEO PT Surya Citra Media TBK sekaligus CEO SCTV berharap kolaborasi ini bisa memunculkan suatu karya yang jauh lebih baik dan besar lagi untuk dunia digital Indonesia. Resmi menjalin kerjasama, lantas seperti apa informasi dari kedua toko tersebut? Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah perbandingan Rafi Ahmad versus Sutanto Hartono Kekayaan Rafi Ahmad berkarir di industri hiburan tanah air sejak awal tahun 2000-an sebagai aktor namanya semakin dikenal saat menjadi presenter dasyat di RCTI sejak tahun 2009 hingga sekarang Sukses sebagai artis, Rafi Ahmad menginvestasikan penghasilannya dalam bentuk bisnis Warganet pun bertanya-tanya mengenai harta kekayaan Rafi Dilansir dari berbagai sumber, kekayaan Rafi mencapai 400 miliar rupiah Namun sumber lain juga menyebutkan bahwa kekayaan Rafi sudah hampir menembus angka 1 triliun rupiah Tetapi saat ditanya soal jumlah kekayaannya, Rafi hanya mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui jumlah kekayaannya Atau bahkan saldo rekening sang istri Nggak tahu jumlah saldo tabungan? Hmm, mungkin itu karena saking kayaannya kali ya? Nah lain lagi nih dengan harta kekayaan Sutanto Hartono Menjabat sebagai CEO SCTV Tentunya nominal kekayaan dari Sutanto Hartono tidak sedikit Sayangnya nominal dari harta kekayaan beliau tidak diketahui pasti jumlahnya Namun sepertinya angka miliaran rupiah bukanlah hal yang mustahil untuk kekayaan seorang Sutanto Hartono Bahkan Sutanto Hartono memiliki jatah saham dari program MISOP atau Management Employee Stock Option Plan Tahap 1 dari PT Elang Bahkota Teknologi TBK atau EMTK Sebanyak 2.400.000 saham dengan harga pemberian sebesar 1.133 rupiah per saham Nilai saham tersebut yakni 2,72 miliar rupiah Dimana porsi saham Sutanto menjadi 0,016 persen dari sebelumnya 0 persen Secara beliau kan sudah cukup lama menjabat sebagai CEO SCTV Jadi dapat hadiah saham, menghajar kan? Selain menjadi CEO dari SCTV, Sutanto Hartono ternyata memiliki berbagai sumber penghasilan lain Yang masih bergerak di dunia digital Dimana beliau pernah menjabat sebagai Country General Manager atau Direktur Utama PT Microsoft Indonesia CEO Raja Wali Citra Televisi atau RCTI Dan pernah menjadi Direktur Media Nusantara Citra atau MNC Selain itu penghasilan lainnya juga diperoleh saat ia berkarir di Sony Music Entertainment Sebagai Senior Vice President untuk wilayah Asia Tenggara Dan sebagai Senior Associate di Boss LNN Hamilton Asia Tenggara Nah kalau Raffi amat beda lagi nih guys Selain mendapat cuan dari profesinya sebagai artis Pria yang dijuluki sebagai Sultan Andara ini akhirnya berhasil membangun gurita bisnisnya Melalui brand Rance Entertainment Dari sini pula Raffi bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan mengembangkan bisnisnya di berbagai sektor Bukan hanya di industri hiburan Seperti endorse perusahaan Rance Entertainment dan YouTube Rance Entertainment Selain Rance Entertainment sedikitnya ada 9 jenis bisnis lainnya yang dikepakan Raffi Ahmad saat ini Yaitu Rance Music, Power Rance Jers, Rance Animation Studio, Rance Esport, Rance Cilogon FC, Milk, dan Rance Peak Basketball Eits, nggak cuma itu saja Raffi juga dikabarkan akan segera meluncurkan lini bisnis terbarunya Yaitu kebun binatang atau mini zoo yang diberi nama Ranzo Yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk atau P.I.K Semoga deretan bisnisnya Papa Raffi semakin sukses ya Sukses sebagai seorang artis dan berhasil membangun burita bisnisnya di segala lini Tentunya kesuksesan yang diraih Raffi Ahmad tidak lepas dari doa dan dukungan keluarganya Seperti yang telah diketahui oleh masyarakat luas Pemilik nama asli Raffi Farid Ahmad ini merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Pasangan Almarhum Munawar Ahmad dan Ami Kwanita Sedangkan dua adiknya bernama Nisha Ahmad dan Shana Sadika Kemudian pada 17 Oktober 2017, Raffi resmi menikahi artis cantik Nagita Slavida Dari pernikahannya tersebut, Raffi telah dikaruniai seorang putra bernama Rafathar Malik Ahmad Dan saat ini Raffi dan Nagita tengah menanti kelahiran anak keduanya Yang diketahui berjenis kelamin laki-laki Wah kira-kira nama putra keduanya Sultan Andara siapa ya? Tabak di kolom komentar yuk Berbeda dengan keluarga Raffi Ahmad yang sering terekspos oleh media Keluarga Sultan Tuhartono justru jarang ditemui tampil bersama Bahkan informasi detail mengenai keluarga dari CEO SCTV ini terbilang cukup minim Diketahui, Sultan Tuhartono memiliki seorang istri bernama Tina Ratna Utari Dimana dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai seorang putri cantik bernama Christy Hartono Yang merupakan lulusan Stanford University dari jurusan komunikasi Kalau anaknya lulusan Stanford University, kira-kira bapaknya lulusan mana ya? Setelah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD, SMP, dan SMA Pria kelahiran Yogyakarta 4 Februari 1967 ini memutuskan untuk melanjutkan Pendidikannya di University of Notre Dame, Indiana Dan meraih gelar serjana teknik kimia Tak puas dengan gelar serjananya, Sultan Tuhartono kemudian melanjutkan pendidikannya Untuk meraih gelar Master of Basinist Administration di University of California, Berkeley, Amerika Serikat Lalu gimana ya dengan latar belakang pendidikan seorang Rafi Ahmad? Meski besar di Bandung, Rafi sempat menghabiskan masa kecil dan mengenyam pendidikan di Jakarta Dimana Rafi mengenyam bangku di SD Tarunabakti, Jakarta Lalu lanjut ke SMP N5 Jakarta Setelah lulus SMP, Rafi melanjutkan pendidikannya ke SMA N3 Jakarta Namun tak lama, Rafi pindah ke SMA N16 Jakarta Meskipun hanya lulusan SMA, Rafi berhasil membuktikan kesuksesannya di bidang yang dicintai Dan ditekuninya sejak remaja Hmm, kita beri aplos dulu dong buat Papa Rafi Berkat kesuksesan yang diraihnya, Rafi Ahmad pun membayar jari payahnya Dengan mengoleksi sederet kendaraan mewah yang berharga fantastis Mengoleksi hal-hal yang berbau otomotif adalah hobi yang digeluti Sultan Andara sejak bertahun-tahun lalu Untuk mobil sendiri, Rafi memiliki koleksi mobil yang cukup banyak Yaitu Alphard Lombardi, New Range Rover LWB, Lamborghini Aventador, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63, Pijot 5008, dan BMW Classic peninggalan almarhum ayahnya Tidak hanya mobil, ternyata Rafi juga memiliki sederet koleksi motor Yaitu Harley Davidson, Ducati Devel, KTM, Trium Bonneville, dan Vespa Sesven Wah, koleksi kendaraan Papa Rafi banyak juga ya Tapi wajar lah, namanya juga Sultan Lalu bagaimana dengan koleksi kendaraan Sutanto Hartono? Sayangnya, potret koleksi kendaraan dari Sutanto Hartono tidak pernah terekspos oleh media Hmm, tapi jika melihat rekam jejak bisnisnya di dunia digital Rasanya bukan hal yang mustahil jika CEO SCTV ini juga memiliki sederet koleksi kendaraan mewah Dengan harga yang fantastis Sekelas mobil Toyota Alphard bisa saja menjadi salah satu dari sekian banyaknya koleksi kendaraan dari Sutanto Hartono Ya, meskipun koleksi kendaraan beliau tidak sebanyak Rafi Tapi dari segi cuan, ya sebanding lah Siapapun idola kalian, semoga kedua toko ini bisa menjadi sosok yang inspiratif buat kalian Thank you, update lovers